Mantan istri Andika Kangen Ben atau Andika Mahesa, yakni Caca mendadak muncul dan menyentil sang mantan suami. Caca menyentil Andika yang dianggap tak bertanggung jawab dan enggan memberikan nafkah terhadap anak mereka. Melalui unggahan media sosial Caca menyebut bahwa selain tak menafkahi anaknya, Andika Kangen Ben juga memblokir nomor WhatsAppnya. Caca juga mempertanyakan tanggung jawab Andika Kangen Ben sebagai ayah dari anaknya yang kondisinya masih sehat tapi tak mau menafkahi anaknya. Caca juga mempertanyakan maksud dari Andika Kangen Ben yang tiba-tiba menghubungi kakaknya. Kenapa kamu langsung blokir WA saya? Kenapa kamu telepon abang saya? Abang saya sudah sangat membantu soal anak saya dan anak kamu tulis Caca. Pada Instagram pribadinya, ikuti pada minggu 7 Agustus 2022. Dan yang harus kamu ketahui, itu bukan tanggung jawab abang saya. Karena maaf, bapaknya anak saya masih hidup dan sehat walafiat yaitu kamu, dan kamu masih menyinggung soal masa lalu ungkapnya. Dilansir dari tribunstyle.com, Caca menambahkan dirinya merasa sakit hati dengan perkataan mantan suaminya. Bahkan dia juga menuduh bahwa selama ini, Andika Kangen Ben kerap melakukan pencitraan, sementara tanggung jawabnya diabaikan. Sakit hati sekali saya dengan semua ucapan kamu ke saya, dengan berbicara seperti itu yang tidak menunjukkan hal yang positif. Kamu hanya pencitraan semata di media sosial, ujar Caca. Bukan saya tidak mampu, hanya saja saya mengingatkan kamu kalau kamu punya kewajiban besar soal anak sambungnya. Gak perlu ya, saya tunjukin semua cat kita sebelumnya. Yang ada nanti kamu malu sendiri dengan status kamu yang artis yang katanya jobnya pul sampai Januari tahun depan, tulisnya. Lebih lanjut, Caca pun mengungkapkan bahwa Andika Kangen Ben masih enggan menafkahi anak, padahal selama ini sudah diingatkan. Di sini saya hanya menyalahkan diri saya, kenapa masih saja mau mengingatkan soal tanggung jawab sama kamu. Dan tolong, kalau kamu gak mau memberikan nafkah, tidak perlu kamu berbicara yang bukan faktanya, katanya. Setelah ini, saya juga pasti akan dimarahin abang dan orang tua saya. Kenapa saya masih saja berurusan dengan kamu? Karena emang sudah tabiatnya kamu menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Sudah terbukti lanjutnya. Menurut Caca, pria yang akrab bisa bababang tampan itu hanya pernah melakukan transfer uang sebesar 1,3 juta rupiah. Sebagai informasi, Andika dan Caca menikah pada tahun 2013. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga orang anak. Sayang pernikahan mereka gagal dan memutuskan bercerai pada 2017. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.